Intro Isak tangis keluarga dan kerabat pecah Saat jenasa salah satu korban kecelakaan bus di Subang, Mahesya Putra Tiba di rumah duka di jalan Haji Arief Depok Pada minggu 12 Mei kemarin Ibunda Mahesya, Rosdiana, tak sanggup membendung air mata Saat menceritakan putra sematawayangnya yang harusnya merayakan ulang tahun ke-18 pada 19 Mei mendatang Rosdiana mengatakan Mahesya pernah berjanji ingin kuliah sambil bekerja setelah lulus sekolah Untuk membahagiakan ibu dan adik-adiknya Dia habis lulus ini, katanya dia mau kerja Habis kerja, katanya mau kuliah Nantinya sambil kuliah Saya nanya, mengapa mau kuliah? Ya ibu, katanya mau kuliah Habis kerja mau bagian ibu sama adik-adik Saya bilang ya, mau orang tua Bungkung ya, untuk pakan aja gitu Suasana duka juga menyelimuti rumah Intan Pauzia Satu dari sebelas korban yang dinyatakan meninggal dalam kecelakaan maut di Subang Usai merayakan wisuda dan perpisahan sekolah di Bandung Isak tangisang ibu tak henti saat menunggu kedatangan jenazah putri sematawayangnya Sang ayah, Abdul Rohman, menceritakan saat terakhir kali Intan mengabarinya melalui telpon untuk dijemput Kita jemput jam 10, paling jam 10 Intan Sampai ngobrol maik ibu-nya Terus dia habis makan tuh Habis makan dia bilang maik ibu-nya Tuh, Intan mau istirahat dulu, mau tidur Ya udah, habis begitu, Intan dikelarin ini nih Kasur, mau tidur bertiga sama saya Yang biasa kalau tidur kan bertiga sih Sementara petugas TPU Islam Parung bingung Kota Depok, Jawa Barat telah mempersiapkan 6 liang lahat Yang akan diisi 5 jenazah siswa dan 1 orang guru korban kecelakaan bus maut di Subang Di sini yang saya ketahui ada guru satu Sudah ditemukan untuk pergian makam disiapkan untuk 6 logah Pak, ini 6-6 ini memang warga sini tinggalnya atau? Iya, warga sini semua Keluarga dan kerabat pun tak kuasa membendung air mata Saat sholat jenazah dan proses pemakaman para korban berlangsung Pasca insiden kecelakaan bus yang merenggup siswa SMK Lingga Kencana di Subang Senin 13 Mei 2024, sebanyak 29 siswa korban kecelakaan bus Dirujuk ke Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat Dari 29 siswa yang dirujuk, sebanyak 15 siswa alami luka ringan Sementara 14 lainnya alami luka berat akibat patah tulang Dan harus menjalani operasi 700 pasien itu sudah bisa berpulangkan karena kondisinya sudah baik dan hanya luka-luka ringan saja Dan saat ini kita masih merawat ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan Dan satu ada yang dirawat di ICU Dari 12 itu sudah dilakukan operasi ada 7 korban yang mengalami luka berat Sudah dilakukan operasi kemarin, rostopedi Dan hari ini akan dilanjutkan lagi-lagi dengan satu pasien yang mengalami sidra pada tulang rahang Sebelum dipulangkan, pihak rumah sakit juga menyediakan layanan trauma healing bagi para pasien Yang dilakukan oleh dokter sekiater Sementara 3 hari pasca kecelakaan, tepatnya 14 Mei 2024 Polisi menetapkan sopir bus Transputra Fajar menjadi tersangka Atas kasus kecelakaan mau terjadi di jalan raya Ciatar, Subang, Jawa Barat Yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia Penetapan tersangka setelah polisi melakukan olah TKP Pemeriksaan 13 saksi, serta pemeriksaan bus yang melibatkan saksi ahli dan penguji dari dinas perhubungan Berdasarkan keterangan saksi Baik Pengemudi Maupun penumpang lainnya Termasuk saksi ahli Berikut dengan surat atau dokumen hasil RAM CEC Kita menetapkan bahwa Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah Pengemudi Bis Putra Fajar Atas nama Saudara Sadira Yang bersangkutan Nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2029 Dengan ancaman pidana Maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah Memang selalu hanya driver atau pengemudi yang menjadi kambing kita masalah Jadi tidak ada pengusaha Ada keteribatan dari dugaan juga pengusaha juga tentunya Yang pertama Care-nya terlambat Care terlambat Itu jelas bukan kesalahan driver Lalu mengubah bodi bus dari satu pertama Itu juga bukan tugas Apa namun Buka bukan kesalahan dari driver Jelas Dari kedua salah ini sudah jelas Bahwa itu ada kesalahan bukan driver Seharusnya itu sudah bisa menjadikan tersangka Itu mbak Baik itu manajemennya atau ownernya ya Di sisi lain Deddy Herlambang pengawat transportasi menilai Perizinan bus pariwisata di Indonesia masih sangat longgar Padahal perizinan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut Pengawasan terhadap bus pariwisata perlu diperketat Dan harus ada sanksi bagi perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi Sering terjadi kecelakaan Itu khususnya untuk bus-bus pariwisata Karena memang bus pariwisata itu memang sulit untuk diawasi Pertama karena memang bus pariwisata itu adalah bus non-trayek Jadi kalau non-trayek Itu tidak ada keharusan untuk masuk terminal Bus-bus Pariwisata itu kemanjakan itu bus sisa-sisa Dari bus-bus akap tadi Bus akap yang terakhir tadi ya Bus akap atau akadip antar kota antar provinsi Antar kota antar provinsi Biasa kalau sudah di atas 10 tahun Itu biasanya bus-bus itu visual Perjalanan study tour berujung kecelakaan maut Sebelumnya pernah terjadi pada 8 Oktober 2003 Bus pariwisata yang membawa rombongan SMK Yampemda 1 Sleman Bertabrakan dengan dua truk di dekat PLTU Paiton Situ Bondo, Jawa Timur Dan menewaskan 54 orang Kemudian pada 10 Maret 2021 Bus pariwisata Sri Padma Kencana Yang membawa rombongan SMP IT Muawana, Subang Mengalami kecelakaan di jalan Raya Wado, Malangbong, Jawa Barat Sebanyak 30 orang tewas dalam kejadian tersebut Kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana Menambah deret panjang insiden maut angkutan darat di Indonesia Sebelumnya kecelakaan maut juga terjadi di jalan Tol Batang, Semarang Yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia Apa penyebab kecelakaan maut tersebut? Selengkapnya hanya di iNewsFile Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton